Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok dua yang beranggotakan Dewi Nur Rahmatin, Lutfi Haidar, dan saya sendiri Riris Nur Hilyatu Zulfa akan sedikit menjelaskan mengenai kriteria penilaian dari aspek kemampuan interpretasi Karsimin 2019 menyatakan bahwa Kemampuan menafsirkan merupakan keterampilan proses sain yang berguna untuk melatih peserta didik agar mampu menghubungkan variabel-variabel, menentukan pola, dan menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan pada saat pembelajaran Interpretasi dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian seperti menafsirkan signifikansi melalui peristiwa, data, pengalaman, cerita, atau persepsi, fakta-fakta tertentu Interpretasi membantu peserta didik untuk memahami mengapa konsep tersebut penting atau seberapa pasti tujuan pembelajaran berhubungan dengan mereka Penafsiran terjadi ketika peserta didik mampu mengubah informasi yang diperoleh pada informasi yang lain Seperti grafik ke kalimat dan sebaliknya, kalimat ke angka dan sebaliknya, atau kalimat ke kalimat dan sebaliknya Seperti meringkas atau memparah frase juga Berikut ini kriteria penilaian dan rubrik penilaian pada aspek kemampuan interpretasi Untuk yang pertama adalah aspek bermakna Pembelajaran dikatakan bermakna pada saat seseorang siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur pengetahuan mereka Penilaian pada kriteria bermakna dapat dilakukan melalui tes dengan contoh kasus hubungan antara tekanan darah tinggi dengan sistem peredaran darah manusia untuk rubriknya seperti contoh berikut ini Untuk aspek yang kedua yaitu berwawasan luas Siswa dikatakan berwawasan luas apabila mereka dapat mengetahui berita yang aktual atau mereka dapat mengerti suatu pemahaman yang berkaitan dengan materi yang diajarkan Tetapi pemahaman yang dimiliki lebih luas dari materi yang ada di buku Untuk rubrik penilaiannya seperti berikut ini Untuk aspek yang ketiga yaitu signifikan Berdasarkan KBBI signifikan memiliki arti sesuatu yang penting atau berarti Dalam hal ini dikatakan signifikan apabila siswa dapat menafsirkan sebuah gambar menjadi sebuah pemahaman Contohnya terdapat gambar aliran darah manusia kemudian dia mampu menafsirkan gambar tersebut dan dapat menjelaskan dengan pemahamannya sendiri Penilaian dalam kriteria signifikan ini dapat dilihat dari hasil prites dan postes siswa Untuk aspek selanjutnya yaitu ilustrasi Ilustrasi berarti memiliki sifat ilustrasi Menurut jurnal Humoniora volume 3 nomor 2 Oktober 2012 Ilustrasi adalah sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas sebuah informasi dengan memberi representasi secara visual Contoh dari kriteria ilustrasi adalah siswa mampu mengubah materi peredaran darah menjadi sebuah gambar, bagan, atau grafik sehingga mudah dipahami Untuk rubrik dari penilaiannya berikut ini Untuk aspek yang kelima atau yang terakhir yaitu membuat jelas Menurut buku dari Wigin dan Miktai Illuminating atau membuat jelas ini dapat dikatakan menjadi refleksi nyata oleh siswa yang mengambil peran atau menjadi bagian dalam pembelajaran Refleksi nyata dapat berupa angket, kuisoner, atau wawancara langsung kepada siswa Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai aspek penilaian dari kemampuan interpretasi Apabila ada kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh